Hinaklana. Bab 105. Lolos dari lubang jarum. Jangan kau mengacau belotak keruan, benta ing-ing. Ini, tiat bokleng, kayu besi tanda pengenal, kau cu berada padaku. Menurut perintah kau cu, kah po telah mengadakan persekutuhan jahat, hendaklah setiap anggota segera menangkap dan membunuhnya bila melihatnya, untuk mana hadiah disediakan, habis berkata ia terus acungkan tangannya tinggi-tinggi, benar juga sepotong kayu hitam yang dikenal sebagai tiat bokleng memang betul dia pegang. Kah po menjadi gusar dan segera memberi aba-aba, lepas panah kau berani ingin balas membentak. Apakah tonghong kau cu suruh kau membunuh aku kau membangkang perintah kau cu, tapi ingin lantas menyela, siang kean siok siok, tangkap dulu pengkhianat kah po itu dan kah segera naik pangkat menjadi kong beng cosu, kedudukan kah po memang lebih tinggi setingkat daripada siang kean in, padahal kepandaian siang kean in lebih tinggi, Hal ini memangnya sudah membuatnya sirik, sekarang ada seruan ingin, mau tak mau ia menjadi tergerak hatinya dan ragu-ragu pula. Sudah tentu ia pun mengetahui ingin adalah putri Yim kau cu yang dahulu, biasanya tonghong kau cu sangat menghargainya, walaupun akhir-akhir ini tersiar kabar Yim kau cu tampil lagi di dunia kangou dan bermaksud merebut kembali kedudukan kau cu, Ia menduga di antara tonghong kau cu dan Yim siok cia tentu juga akan terjadi perselisihan. Tapi kalau sekarang disuruh memerintahkan anak buahnya menyemprotkan air berbisa kepada ingin, hal ini pun tak bisa dilakukan olehnya. Dalam pada itu kah po memberi aba-aba pula, panah namun anak buahnya itu selama ini memandang ingin sebagai malaikat dewata yang dipuja, apalagi terlihat padanya memegang tiat bok leng, tentu saja mereka tidak berani sembarangan bertindak padanya. Di tengah suara yang tegang itu, sekonyong-konyong di bawah loteng lengkwi kok itu ada orang berseru, api. Api. Kebakaran menyusul terlihatlah sinar api menganga disertai mengepulnya asap dari bawah. Keji benar kau, kah po seru in-ing. Mengapa kau menyalakan api untuk membakar anak buahmu sendiri ngacobe, namun belum habis kah po membantah, cepat in-ing menyela pula, lekas padamkan api dahulu berbareng ia terus mendahului menerjang ke sana, kesempatan baik ini segera diikuti oleh lengho u tiong, hang ting, dan tiong hai bertiga untuk berlari ke depan. Serentak mereka membobol jendela dan menerjang ke dalam. Begitu mereka menyerbu ke dalam loteng, maka lumpuhlah seluruh alat pesawat panah air berbisa tadi. Lengho tiong menerjang ke arah haltar terus menyambar sebuah tatakan lilin yang berujung tajam, sekali ia antakan tatakan lilin, sepotong lilin yang masih menancap di situ terus mencelat dan merobohkan seorang anak buah kah po. Menyusul tatakan lilin lantas bekerja pula, hanya sekejap saja enam tujuh orang telah dibinasakan pula. Di sebelah sana hang ting dan tiong hai juga sedang melabrak musuh, dengan cepat mereka pun telah membereskan tujuh delapan orang. Kedatangan kah po dan siang ke anin kali ini seluruhnya membawa empat puluh buah peti, setiap petinya digotong dua orang sehingga semuanya ada delapan puluh pengikut. Kedelapan puluh orang itu semuanya adalah jago pilihan Tiao PDF by Kai Zusi. Yang Sienkau, walaupun bukan jago kelas satu, namun cukup tangguh ilmu silat masing-masing. Empat puluh orang di antaranya tersebar di sekeliling Sian Kong Si, empat puluh orang lagi bertugas memasang panah air yang terbagi di dua leteng Leng Kui Kok dan Sien Coa Kok. Begitulah dalam sekejap saja Leng Houtiong bertiga sudah membereskan kedua puluhan anak buah kah po, pesawat panah air berbisa itu berantakan tersebar memenuhi lantai. Dengan bersenjatakan sepasang buah ankoan pi tampak kah po sedang menempur inging dengan sengitnya. Senjata yang dipakai inging adalah sepasang pedang, pedang yang satu panjang dan yang lain pendek. Selama Leng Houtiong berkenalan dengan inging baru sekarang ia menyaksikan dengan jelas kepandayan si nona, kero menyerangnya sangat cepat, tempat yang diarah selalu yang berbahaya. Sebaliknya buah ankoan pi yang digunakan kah po tampak tidak kurang lihainya, agaknya bobotnya tidak ringan, terbukti dari sambaran angin yang terjangkit ketika senjatanya bergerak. Ing-ing selalu menghindari senjatanya beradu dengan senjata lawan dan menyerang pada saat yang tepat dan tempat yang mematikan. Binatang, tidak lekas menyerah saja bentak hang ting kepada kah po. Tapi kah po sudah kalap, mendadak kedua buah ankoan pi yang menikam ke leher inging, keruan Leng Houtiong kaget, khawatir inging tidak sanggup menghindarkan serangan maut itu, tanpa pikir tatakan lilin yang berujung tajam itu pun ditusukan ke depan. Kret, dengan cepat luar biasa pergelangan tangan kah po tertusuk sekaligus. Karena itu buah ankoan pi kah po terlepas dari cekalan, namun dia memang sangat tangkas, segera ia menubruk ke arah Leng Houtiong sambil menghantam dengan kedua telapak tangan. Tapi hang ting keburu menyela dari samping, sekali pegang kedua tangan kah po itu kena dicengkeram olehnya. Sekuatnya kah po meronta, tapi aneh, betapapun sukar melepaskan diri dari pegangan hang ting itu, segera ia angkat sebelah kakinya, terus menendang ke selangkangan hang ting. Serangan ini benar-benar sangat keji, hang ting menghela nafas dan terpaksa mendorongkan kedua tangannya ke depan. Kah po tidak mampu berdiri tegak lagi, ia terlempar keluar dan menerobos pintu terus terjerungus ke bawah. Terdengarlah suara jeritan ngeri yang terus berkemandang, makin lama makin jauh sampai akhirnya lenyap di dalam jurang yang tak terkirakan dalamnya itu. Untung kau datang menolong tepat pada waktunya kata Leng Houtiong kepada ing-ing. Ya, memang untung kedatanganku tidak terlambat, jawab ing-ing dengan tersenyum. Lalu ia berseru pula, padamkan api terdengar ada orang mengiakan di bawah loteng. Kiranya api yang berkobar di bawah itu sengaja dinyalakan untuk mengacaukan perhatian kah po, api itu cuma pembakaran rumput kering ditabur dengan bahan bakar lain saja, jadi bukan kebakaran sungguh-sungguh. Ing-ing mendekati jendela dan berseru kesin coakok di depan sana, siang kean siok-siok, kah po membangkang perintah sehingga mendapatkan ganjarannya yang setimpal, kau sendiri bolehlah kemari bersama anak buahmu, aku takkan membuat susah padamu, to'a siok-siya, ucapanmu harus dapat dipercaya, jawab siang kean-in. Aku bersumpah asalkan siang kean siok-siok mau tunduk kepada perintahku, aku berjanji takkan membuat susah padanya, kalau melanggar sumpah ini biarlah aku mati membusuk dimakan ulat, dengan sumpah ingin yang paling berat menurut kebiasaan di dalam tiaw yang sin kau maka legalah hati siang kean-in, segera ia pimpin 20 anak buahnya keluar dari tempat sembunyinya. Ketika lenghou tiong berempat turun ke bawah lengkwi kok, tertampak loto cu, coh jian jiu, dan lain-lain sudah menanti di situ. Dari mana kau mendapat tahu kah po akan menyergap kami tanya lenghou tiong kepada ing-ing. Kupikir masakah tong hong put pei begitu baik hati mau mengirim kado untuk mututur ing-ing. Semula kusangka di dalam peti-peti antaranya mungkin tersembunyi sesuatu akal keji, kemudian kulihat pingkah laku kah porada mencurigakan, malahan membawa pengikutnya menuju ke sini. Aku tambah curiga dan coba menjenguk ke sini bersama lo siang sing dan lain-lain. Ternyata beberapa penjaga di bawah sana melarang kami naik ke sini, keruan rahasia mereka lantas ketawan, coh jian jiu, lo to cu, dan lain-lain sama bergelak tertawa. Sebaliknya siang kean in menunduk malu. Siang kean siok siok, selanjutnya kau ikut padaku atau tetap ikut tong hong put pei tanya ing-ing. Air muka siang kean in berubah hebat, sesaat itu ia merasa sulit kalau dia disuruh mengkhianati tong hong put pei. Dengan lantang ing-ing berkata pula, di antara ke-10 tiang lo dari tia o yang sin kau kita sudah ada 6 tiang lo yang makan pil sem sin o sin tan dari ayahku. Sebiji pil ini akan kau makan atau tidak habis berkata ia terus menjulurkan tangannya, satu biji pil merah tampak berputar-putar di tengah telapak tangannya. Apakah betul 6 di antara ke-10 tiang lo kita sudah, sudah, betul, selain ing. Selamanya kau belum pernah bekerja bagi ayahku, akhir-akhir ini kau ikut tong hong put pei, tapi tidak berarti mengkhianati ayahku. Asalkan kau mau meninggalkan yang gelap dan kembali ke jalan yang terang, sudah tentu aku akan menghargai kau, ayah juga pasti akan memberi penilaian lain padamu, siang kean in pikir kalau tidak menyerah tentu jiwanya akan melayang, keadaan memaksa, mau tak mau ia ambil pil merah di tangan ing-ing itu terus ditelan. Katanya, selanjutnya siang kean in terima di bawah perintah Toa Shochia, berbareng ia pun memberi hormat. Selanjutnya kita adalah orang sendiri, tidak perlu kau banyak adat, kata ing-ing. Para anak buahmu ini dengan sendirinya mengikuti jejakmu, bukan siang kean in memandang kepada ke-20 pengikutnya. Melihat pemimpinnya sudah menyerah, tanpa diperintah lagi serentak orang-orang itu lantas menyembah kepada ing-ing dan berseru, kami tunduk semua di bawah perintah sengkoh sementara itu para kesatria sudah memadamkan api, mereka pun ikut bersyukur dan gembira bahwa ing-ing telah berhasil menundukkan siang kean in. Maklumlah ilmu silat siang kean in cukup tinggi, kedudukannya juga penting di dalam tiaw yang sinkau, kalau dia juga taklu kepada ing-ing, maka bagi usaha yai emeng kau heng untuk merebut kembali kedudukan kau cu tentu akan besar bantuannya. Melihat urusan sudah beres, Hang Ting dan Tiong Hai lantas mohon diri. Leng Hau Tiong mengantar keberangkatan kedua tokoh itu hingga jauh barulah ambil perpisahan. Ketika menuju kembali ke kian seng hong, ing-ing berkata kepada Leng Hau Tiong, To Ako, kau sendiri sudah menyaksikan betapa keji dan licinnya Tong Hong Put Pei dengan segala akal busuknya. Saat ini ayah dan Hiang Syok Syok sedang menjumpai dan membujuk kenalan-kenalan pimpinan lama yang punya kedudukan penting di dalam agama agar mereka mau mendukung pimpinan lama. Bila mereka mau menerima dengan baik ajakan ayah itu tentunya tidak menjadi soal, tapi kalau ada yang menentang, satu per satu lantas dibereskan sekalian untuk mengurangi kekuatan Tong Hong Put Pei. Sementara ini Tong Hong Put Pei juga telah mengadakan serangan balasan, seperti kejadian ini dia mengirimkah po dan siang ke Anen untuk menjebak kau, ini benar-benar suatu langkah yang sangat lihai. Soalnya ayah dan Hiang Syok 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 syokar dicari jejaknya sehingga Tong Hong Put Pei tidak mampu menemukan mereka, sebaliknya kalaukah sampai kena dicelakai, sungguh aku, aku, sampai di sini air mukanya menjadi merah, cepat ia berpaling. Angin malah meniup sepoi-sepoi, rambut ing-ing yang halus itu tersiah ke atas sehingga tampak lehernya yang jenjang dan putih bersih, hati lengho utiong tergunjang, pikirnya, bahwasannya dia mencintai aku, hal ini telah diketahui umum, sampai-sampai Tong Hong Put Pei juga ingin menangkap aku sebagai Sandra untuk memaksakan kehendaknya padanya dan selanjutnya untuk memaksa ayahnya. Ketika di jembatan gantung di Sian Kong Si tadi, sudah jelas mengetahui betapa lihainya air berbisa, tapi dia rela mengadang di depanku. Punya istri sesetia ini, apalagi yang kuharapkan lagi tanpa terasa lengannya menjulur dan bermaksud memeluk pinggang si nona. Ing-ing mengikik tawa, sedikit mengegos, tempat kosonglah yang dipeluk oleh lengho utiong. Kata ingin dengan tertawa, masakah begini kelakuan seorang Chiang Bun Jin yang terhormat memangnya di seluruh dunia ini hanya Chiang Bun Jin dari Hing San Pei yang paling istimewa, jawab lengho utiong dengan menyengir. Mengapa kau berkata demikian, toa kau jar ingin dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketua-ketua si Yaulim dan Butong juga menghargai dirimu, siapa lagi yang berani memandang rendah padamu. Biarpun gurumu mengusir kau dari Hoa San Pei, tapi jangan kau senantiasa memikirkan soal ini sehingga selalu merasa rendah diri, kata-kata ingin ini benar-benar kena dilubuk hati lengho utiong, memang soal dipecatnya dari perguruan selama ini tetap mengganjal di dalam hatinya. Maka ia tidak menjawab, ia hanya menghela nafas dan menunduk. Toa kau, kata ingin pula sambil pegang tangan lengho utiong, sebagai ketua Hing San Pei, kau telah menonjol di depan para kesatria sejagat. Hing San dan Hoa San selalu pada tingkatan yang sama, memangnya sebagai ketua Hing San Pei kau rasakan tidak lebih terhormat daripada seorang anak murid Hoa San Pei. Banyak terima kasih atas bujukanmu, jawab lengho utiong. Aku hanya merasa kedudukanku sebagai pemimpin kawanan Nikoh Rada-rada lucu dan serbarunyam, tapi hari ini sudah ada ribuan kesatria yang minta menjadi anggota Hing San Pei. Bicara tentang pengaruh dan kekuatan boleh dikata hanya kau San Pei saja yang masih mampu menandingi kau, selain itu masakah Hoa San Pei dan lain-lain dapat memadai kau dalam urusan ini. Aku masih harus berterima kasih padamu, kata lengho utiong. Terima kasih apa katanya ingin tertawa. Kau khawatir aku merasa kurang gemilang menjadi pemimpin kaum Nikoh, maka sengaja mengirim anak buahmu sebanyak ini untuk memasuki Hing San Pei. Kalau bukan perintah Seng Koh masakah kawanan berandalan sebanyak itu mau datang padaku untuk menerima perintah begitu saja juga belum tentu benar seluruhnya, ujar Ing-Ing. Tak kalah kau menyerbu si Yaolin si bukankah mereka pun tunduk semua di bawah perintahmu sambil bicara, tanpa terasa sudah dekat dengan gara induk, sayup-sayup sudah terdengar suara berisik orang banyak. Ing-Ing lantas berhenti dan berkata, To'ako, sementara ini kita berpisah dulu, bila urusan penting ayah sudah beresentu aku akan datang menjenggu kau, terdorong oleh perasaan hangat hatinya, lengho utiong berkata, apakah kau akan berangkat ke Hek Bokeh Ing-Ing mengiakan. Aku ikut kata lengho utiong. Seketika biji metu Ing-Ing memancarkan sinari yang penuh gembira, tapi perlahan-lahan ia menggeleng malah. Kau tidak ingin aku ikut ke sana lengho utiong menegas. Baru saja kau menjadi ketua Hingsan Pei, rasanya kurang pantas bila sekarang kau ikut campur urusan Tiau Yang Sin kau kami, kata Ing-Ing. Tapi menghadapi Tong Hong Put Pei adalah pekerjaan yang amat berbahaya, masakah aku harus tinggal diam membiarkan kau menghadapi bahaya ujar lengho utiong. Tapi di sini tinggal kawanan berandalan sebanyak itu, siapa berani mengatasi mereka jika ada yang mengganggu Nona-Nona Jelita Hingsan Pei kalian kata Ing-Ing. Asalkan kau memberikan perintah tegas, betapapun ku kira mereka tak berani main gila, baiklah, atas kesediaanmu ikut ke Hek Bokeh, atas nama ayahku sampaikan terima kasih, buat apa kita saling terima kasih kian kemari seperti orang luar saja, baik, kalau lain kali aku tidak tahu terima kasih janganlahkah salahkan aku, sahut ingin dengan tertawa. Setelah kedua orang kembali di kian seng hong, mereka lalu memberi pesan kepada anak buah masing-masing. Lengho Tiong menyuruh para murid Hingsan Pei giat belajar. Inging memberi perintah kepada para kesatria agar hidup prihatin, selanjutnya mereka dilarang naik ke kian seng hong tanpa dipanggil, siapa yang melanggar akan dihukum potong kaki. Besok paginya berangkatlah Lengho Tiong, Inging, Siang Kuan In, dan kedua puluhan anak buahnya yang tersisa. Hek Bokeh itu terletak di wilayah Hopak, dari Hingsan mereka menuju ke timur. Suatu hari sampailah mereka di pengting. Sepanjang jalan Lengho Tiong dan Inging menumpang di dalam kereta dengan tirai tertutup untuk menghindari metu-metu, Tong Hong Put Pei. Malam itu mereka cari penginapan di pengting. Kota itu sudah tidak jauh lagi dengan markas besar Tiau Yang Sienkau, di dalam kota banyak berseliuran anggota-anggota Mokau itu. Siang Kuan In menugaskan empat anak buahnya menjaga di sekitar hotel, orang yang tak berkepentingan dilarang keras mendekat. Waktu makan malam, Inging mengiringi Lengho Tiong minum arak. Cahaya api lilin yang berkedip-kedip makin menambah kemelekan Inging. Setelah menenggak tiga mangkuk arak, berkatalah Lengho Tiong, Inging, ketika di Siaolin si tempoh hari ayahmu mengatakan beliau hanya mengagumi tiga setengah tokoh besar pada zaman ini, di antaranya Tong Hong Put Pei adalah orang utama yang dikaguminya. Kalau orang ini mampu merampas kedudukan kaucu dari tangan ayahmu, sudah tentu ia adalah seorang maha pintar menurut cerita orang Kang Ngong, katanya ilmu silatnya Tong Hong Put Pei nomor satu di dunia ini, entah betul tidak berita demikian ini bahwa Tong Hong Put Pei ini seorang yang maha cerdik dan banyak tipu akalnya memang tidak perlu disangsikan lagi, jawab Inging. Tentang sampai di mana tinggi ilmu silatnya, tidaklah begitu jelas bagiku, soalnya beberapa tahun terakhir ini aku sangat jarang menjumpai dia, ya, tentunya kau lebih sering tinggal di kota Lok Yang sehingga jarang menjumpai dia, ujar Lengho Utiong. Bukan begitu. Meski aku tinggal di Lok Yang, tapi setiap tahun aku tentu pulang ke Hekbok ke satu atau dua kali, tapi meski pulang ke sana atau jarang pula bertemu dengan Tong Hong Put Pei. Menurut cerita para tiang lo di sana akhir-akhir ini makin sukar untuk bertemu dengan Seng Kau Chu, mungkin orang yang berkedudukan tinggi seringkali sengaja tahan harga agar lebih diagungkan orang, kata Lengho Utiong. Itu memang salah satu alasan tepat. Tapi kuduga tentunya dia sedang biat meyakinkan ilmu dalam Kui Ho Apo Tian sehingga tak ingin pemusatan pikirannya terganggu. Ayahmu pernah bercerita padaku, katanya dahulu dia terlalu asik meyakinkan Kau Kau memunahkan bergolaknya hawa murni yang disedut oleh Gipsing Tai Ho Apo Tian sehingga urusan pekerjaan sehari-hari tak dihiraukan. Kesempatan ini telah digunakan Tong Hong Put Pei untuk merebut kekuasaan. Apakah mungkin sekarang Tong Hong Put Pei mengulangi lagi jejak ayahmu itu sejak Tong Hong Put Pei tidak banyak memegang pekerjaan agama? Akhir-akhir ini semua kekuasaan boleh dikata hampir jatuh ke tangan bocah CNIO itu. Bocah itu takkan merampas kedudukan Tong Hong Put Pei, maka tentang terulangnya peristiwa dahulu boleh tidak perlu dikhawatirkan, bocah CNIO katamu. Siapakah dia? Mengapa selama ini belum pernah kudengar tiba-tiba wajah ingin tampak perasaan rikuh? Katanya dengan tersenyum, kalau bicara tentang dia hanya bikin kotor mulut saja. Orang di dalam agama yang tahu seluk-beluknya tidak ada yang sudi membicarakannya, orang luar agama tiada yang tahu, dengan sendirinya kau pun tidak pernah dengar tentang dia, tambah tertarik rasa ingin tahu lengho utiong, pintanya, adik yang manis, coba ceritakanlah padaku, bocah CNIO itu lengkapnya bernama NYO Lianting. Usianya belum ada 30, ilmu silatnya rendah, tidak mampu bekerja pula. Tapi akhir-akhir ini Tong Hong Put Pei justru sangat sayang dan percaya padanya, sungguh sukar dimengerti, sampai di sini wajah ingin kembali bersembuh merah, mulutnya mencibir dengan sikap yang menghina. Ah, barangkali kau maksudkan bocah CNIO itu adalah gendak Tong Hong Put Pei. Sungguh tidak nyana, seorang kesatria seperti dia ternyata juga suka, suka main begituan, sudahlah, tak perlu dibicarakan lagi, aku pun tidak tahu apa yang dikehendaki Tong Hong Put Pei. Yang jelas segala urusan hampir dia serahkan kepada NYO Lianting sehingga banyak kawan-kawan dalam agama yang menjadi korban keculasan orang CNIO itu, sungguh dia pantas dibinasakan, sampai di sini, sekonyong-konyong di luar jendela ada orang tertawa dan berseru, ucapanmu salah, sebaliknya kita harus berterima kasih kepada bocah CNIO itu, ayah seru ing-ing dengan girang, cepat ia membukakan pintu. Tertampaklah Y.I.M. Goheng dan Hiang Buntian melangkah masuk, keduanya sama-sama berdandan sebagai orang kampung dengan baju kasar, memakai kopiah buntut. Kalau tidak mendengar suaranya tentu sukar mengenalnya. Segera Lengho Utiong memberi hormat dan suruh pelayan menambah makanan. Akhir-akhir ini aku dan Hiang Hiante mengadakan hubungan kenalan-kenalan lama di dalam agama, hasilnya ternyata sangat memuaskan, tutur Y.I.M. Ingo Heng. Sebagian besar di antara mereka menyambut kembaliku dengan girang, katanya akhir-akhir ini Tong Hong Put Pei sudah mendekati kebangkrutan karena dijauhi oleh pengikut-pengikutnya. Terutama bocah CNIO itu, asalnya cuma seorang keroco, lantaran bisa memeletong Hong Put Pei sehingga memegang kekuasaan, lalu banyak lagak, tidak sedikit tokoh-tokoh ternama dan berjasa di dalam agama yang telah menjadi korbannya. Keru perbuatan bocah CNIO itu bukankah berbalik membantu usaha kita? Bukankah kita harus berterima kasih padanya? Malah ingin menghiakan, lalu ia tanya, Dari mana kalian mengetahui kedatangan kami, ayah Hyang Hyante sudah berkelahi dulu dengan siang kean in, kemudian baru diketahui dia telah tunduk padamu, kata Y.I.M. Enggo Heng dengan tertawa. Hyang syok-syok tidak melukai dia, bukan tanya ingin. Tidaklah gampang untuk melukai siang kean in, ujar Hyang Bun Tian dengan tersenyum. Bicara sampai di sini, terdengar di luar iluh ramai dengan suara suitan yang tajam melengking mendirikan bulu roma di malam sunyi. Apakah Tong Hong Put Pei mengetahui kedatangan kita kata ingin? Lalu ia berpaling dan menjelaskan kepada Leng Ho U Tiong, suara suitan ramai itu adalah tanda penggerebekan musuh atau menangkap kaum pengkhianat. Bila mendengar tanda-tanda itu sering tak para anggota dalam agama harus siap-siaga, selang tidak lama, terdengar empat ekor kuda dilarikan dengan cepat sekali lewat di depan hotel, ada penunggang kuda itu berseru, atas titah kaucu, yang lop penguasa Hang Lui Tong, Tong Peahim, bersekongkol dengan musuh dan bermaksud memberontak, diperintahkan segenap anggota bantu menangkapnya segera, bila melawan boleh dibunuh tanpa perkara, Tong Pepek yang dimaksudkan. Mana bisa ujar Ing-ing tidak percaya. Tajam juga sumber berita Tong Hong Put Pei, kemarin dulu kami baru saja bicara dengan kakek Tong dan kini hal ini sudah diketahui olehnya, kata Y.I.M. Ing-ing merasa lega, tanyanya, jadi Tong Pepek juga menyanggupi membantu kita mana dia mau mengkhianati Tong Hong Put Pei, jawab Y.I.M. Ing-ing Goheng. Lama sekali aku dan Hiang Hiante bicara dengan dia, namun tetap sukar mengubah pendiriannya, akhirnya dia berkata, hubunganku dengan Tong Hong Kaucu boleh dikata sehidup semati, hal ini cukup diketahui kalian, tapi sekarang kalian sengaja membujuk aku, jelas kalian memandang hina padaku dan anggap aku sebagai pengecut yang suka menjual kawan. Memang akhir-akhir ini Tong Hong Kaucu tidak sedikit berbuat kesalahan-kesalahan lantaran dipengaruhi oleh orang busuk, tapi biarpun nanti Tong Hong Kaucu akan hancur lebur juga aku orang si Tong takkan berbuat sesuatu apapun yang tidak baik padanya. Aku mengaku bukan tandingan kalian berdua, jika mau bunuh bolahlah kalian bunuh saja diriku, kakek Tong itu memang tua-tua keladi, makin tua makin berapi, sungguh seorang kesatria sejati, seorang kawan baik, ujar Lengho Utiong. Jika dia sudah menolak bujukan ayah, mengapa sekarang Tong Hong Put Pei hendak menangkap dia malah tanya ingin. Ini namanya dunianya sudah berbalik, ujar Hyang Bun Tian. Umur Tong Hong Put Pei belum terlalu tua, tapi tindak tanduknya sudah tidak keruan. Kawan karib yang setia seperti Tong Pahim itu hendak dia cakap, cari lagi di mana takpi dengan bentrokan Tong Hong Put Pei dengan Tong Pahim, itu berarti menguntungkan malah usaha kita, kata Y.I.M. Ing Goheng tertawa. Marilah kita sama-sama mengeringkan satu cawan, mereka berempat lantas mengangkat cawan sebagai tanda selamat dan bersyukur. Lalu Ing Ing menjelaskan kepada Lengho Utiong, katanya, Tong Petek itu adalah seorang tokoh angkatan tua agama kami, dahulu dia telah banyak berbuat jasa sehingga dia sangat dihormati. Biasanya dia tidak begitu cocok dengan ayah, tapi sangat karib dengan Tong Hong Put Pei. Sepantasnya betapapun dia berbuat kesalahan seharusnya Tong Hong Put Pei akan dapat mengampuni dia, Tong Hong Put Pei hendak menangkap Tong Pahim, sudah tentu Hek Bokah sekarang sedang kacau, ini adalah kesempatan yang paling bagus bagi kita untuk naik ke sana, kata Y.I.M. Ing Goheng. Bagaimana kalau kita undang Siang Kean In untuk diajak berunding tanya Buntian? Bagus, jawab Y.I.M. Ing Goheng. Setelah Yang Buntian keluar, tidak lama dia masuk lagi bersama Siang Kean In. Begitu melihat Y.I.M. Ing Goheng, segera Siang Kean In memberi sembah hormat. Hamba Siang Kean In menyampaikan hormat kepada kau cu, semoga kau cu panjang umur dan merajai kangong, dengan tertawa Y.I.M. Ing Goheng menjawab, Siang Kean Heng T, ku dengar kau adalah seorang laki-laki yang keras, mengapa pertemuan pertama ini kau sudah mengucapkan kata-kata demikian? Siang Kean In melengak bingung, jawabnya kemudian, hamba tidak paham, mohon kau cu memberi penjelasan, ingin lantas menyela, ayah, apa barangkali engkau merasa heran terhadap istilah-istilah yang diucapkan Siang Kean Siok Siok Ya, aku merasa seperti menjadi raja dengan istilah-istilah sanjung puji yang luar biasa itu, kata Y.I.M. Goheng. Istilah-istilah itu sengaja ditetapkan oleh Tong Hong Put Pei agar anak buahnya selalu mengucapkan sanjung puji demikian bila berhadapan padanya, tutur ingin. Rupanya Siang Kean Siok Siok sudah biasa pakai istilah-istilah itu sehingga kepada ayah juga digunakan kata-kata yang sama, oh, kiranya demikian, kata Y.I.M. Goheng. Siang Kean Heng Teh, kabarnya Tong Hong Put Pei ada perintah menangkap Tong Peahim, kukira saat demikian selasana di Hak Bokah tentu kacau balau, bagaimana kalau malam ini juga kita lantas naik ke atas sana Siang Kean In mengiakan dengan macam-macam istilah sanjung puji pula yang lebih seram. Keruan Y.I.M. Goheng mengerut kening. Padahal Siang Kean In terkenal ilmu silatnya tinggi, wataknya juga terkenal keras dan tulus, mengapa sekarang juga pandai menjilat dengan macam-macam perkataan yang menjijikan. Ayah, ingin lantas menyela, untuk menyusup ke Hak Bokah sebaiknya kita menyamar saja supaya tidak dikenal musuh. Yang lebih penting lagi adalah kita harus hafal kode-kode yang sedang populer di Hak Bokah, yaitu istilah-istilah sanjung puji sebagaimana diucapkan Siang Kean Syok Syok tadi. Istilah-istilah demikian sebenarnya adalah bikinan N.I.O. Lianting yang sengaja digunakan untuk menjilat Tong Hong Put Pei. Rupanya Tong Hong Put Pei juga sangat senang menerima pujian-pujian semacam itu, kalau bawahannya tidak mengucapkan kata-kata pujian seperti itu lantas dianggap berdosa dan dijatuhi hukuman, bahkan dibinasakan, kalau ketemu Tong Hong Put Pei, kau sendiri juga gunakan istilah-istilah begitu tanya Y.I.M. Ing. Goheng. Tinggalnya di Hak Bokah, apa mau dikata terpaksa harus mengikuti peraturan mereka, jawab ingin. Sebabnya anak lebih sering tinggal di Lok Yang justru untuk menghindari rasa muak terhadap tingkah laku. mereka, siang koan heng te, selanjutnya kita tidak perlu pakai ker-ker demikian, kata Y.I.M. Ing. Goheng kemudian. Baik, jawab siang koan in, akan tetapi toh masih ditambahkannya pula, kebijaksanaan kau cu yang maha adil tentu akan hamba patuhi, semoga kau cu panjang umur hidup abadi. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.